Rencana Sintayong di Pantau Vietnam FIFA beri wajangan ke Indonesia Fakta varian akan diterapkan di Liga 1 Indonesia Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Pantau Timnas Indonesia Vietnam Kualiti Rencana Sintayong Timnas Indonesia yang akan memaksimalkan bulan Desember untuk mematangkan tim jelang Piala Asia 2023 turut penyita perhatian sang rival Vietnam Sebagaimana diketahui pelatih Sintayong telah memilih pemain terbaiknya lantaran batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023 terjadi pada tanggal 10 Desember Sementara itu Iran dan Libya akan jadi lawan uji coba untuk mempersiapkan tim dengan baik selama menjalani pemusatan latihan di Turki Menariknya media asal Vietnam Detail 24-7 memantau penuh persiapan timnas Indonesia termasuk DC Panjang yang sudah dirancang oleh Sintayong jelang Piala Asia 2023 Hal tersebut jadi keputusan tepat karena squad Garuda akan melawan tim-tim kuat di Asia Terkait pemain terbaik Detail 24-7 juga menyeroti cara Sintayong yang ingin membentuk kualitas squad timnas Indonesia termasuk kombinasi beberapa talenta lokal dan pemain keturunan yang diandalkan di Piala Asia 2023 mendatang Bahkan media asal negeri Nagabiru itu mengakui pemerklok dan kawan-kawan memang memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar Namun Sintayong dan anak kasunya disebut hanya memiliki satu cara agar bisa lolos dari lubang cacing itu Timnas Indonesia dirasa tak akan mampu bertengger di posisi puncak maupun runner-up Hal itu dikarenakan mereka dirasa akan sulit bersaing dengan Jepang dan Irak Oleh karenanya, squad Garuda diperadiksi hanya bisa mengamankan status sebagai tim beringkat ketiga terbaik di turnamen ini Fakta pari yang akan diterapkan di Liga 1 Indonesia Pertama, 15 war disiapkan Humas PT Liga Indonesia baru Sabina Gatia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 15 video asisten drivere untuk implementasi di BRI Liga 1 musim ini Dari jumlah tersebut hanya 3 stadion yang dilengkapi dengan paru Sementara sisanya berbentuk mobile dan dapat dipindahkan ke berbagai lokasi Pendekatan ini mirip dengan penggunaan par di Vietta Dimana teknologi ini bersifat mobile untuk mendukung penggunaan yang fleksibel dan efektif di berbagai arena pertandingan Kedua, hanya 3 stadion yang punya paru Dari 3 stadion yang dilengkapi dengan paru yakni Stadion Manahan Solo, Stadion Kapten Iwain Dipta Bali dan salah satu stadion di Bandung, Jawa Barat Terdapat 2 opsi stadion di Bandung Kedua stadion tersebut adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Stadion Sijalak Harupa Dengan adanya fasilitas warung di Penyu ini diharapkan implementasi teknologi FAR dapat berjalan efisien dan efektif dalam mendukung keputusan wasit selama pertandingan BRI Liga 1 musim ini Ketiga, puluhan wasit dan operator ikut pelatihan FAR PSSI dan PT Alibet telah menyelesaikan tahap kedua pelatihan FAR pada 4-3-19 Desember 2023 melibatkan 18 wasit, 30 dap asisten wasit, dan 16 replay operator Kerja sama dengan Hawk A Innovation sebagai penyedia teknologi FAR diharapkan memungkinkan penerapan FAR pada Februari 2024 Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang diadakan pada November sebelumnya Langkah tersebut menunjukkan komitmen untuk meningkatkan standar teknologi dalam mengelola pertandingan sepak bola di BRI Liga 1 Indonesia Beri pesan ke Indonesia, FIFA Singgung Liga 1 Kabar menarik datang dari FIFA yang memberikan penjangan kepada Indonesia Pascal selesainya Piala Dunia U17 Salah satu anggota tim teknik FIFA, Pascal Superbouler menilai berakhirnya Piala Dunia U17 2023 menjadi pintu awal bagi Indonesia memasuki fase perkembangan dalam sepak bola yang lebih maju Sebab Pascal Superbouler menyeroti bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dan itu menurutnya sangat luar biasa Menariknya nasib pemain tim NAS U17 Indonesia yang berlagak di Piala Dunia U17 2023 jadi syaratan tersendiri bagi Superbouler Menurutnya Indonesia harus segera memikirkan nasib para pemain tim NAS U17 Indonesia Jepolan Piala Dunia U17 2023 Pembinaan dan dukungan penuh akan memberi dampak pada perkembangan talenta berbakat tim NAS Indonesia di masa mendatang 3.1 sebagai kompetisi domestik disebut harus lebih bagus agar melahirkan para pemain yang berbakat untuk generasi masa depan Perlu fasilitas sistem pencarian bakat Perlu pemain-pemain terbaik Talenta-talenta ini tak mendapatkan pelatihan atau tak ada turnamen Ini krusial Pikiran, belajar, evaluasi pemain-pemain kalian dari turnamen ini Buat agar mereka punya jalur ke level serior Ini sangat penting Dengan ini Anda bisa berkembang Liga kalian harus menjadi lebih bagus dan semoga kedepannya kalian bisa melangkah sampai ke puncak Ucap Pascal Superbullet Dengan mencuangan dari perwakilan FIFA tersebut kini menarik untuk penanti langkah apa yang dilakukan PSSI untuk membentuk liga yang berkualitas dari kelompok umur hingga Liga 1 Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!